Tepat pada hari peringatan 10 tahun penjara untuk tersangka teroris Guantanamo, para aktivis dari berbagai wilayah di Amerika berunjuk rasa di depan gedung putih. Mereka menuntut Presiden Obama untuk memenuhi janjinya menutup Guantanamo. Ketika dilantik tahun 2009 lalu, Presiden Obama menyatakan akan menutup penjara yang telah mencorek reputasi internasional Amerika ini dalam waktu satu tahun. Namun janji ini tidak terlaksana karena mendapat tentangan dari para anggota Kongres. Ini disayangkan oleh aktivis HAM. Tahanan militer Guantanamo dibangun tahun 2002 untuk menampung para tawanan dari Perang Afganistan dan Irak. Kemudian beralih menjadi tempat penampungan bagi tahanan tersangka pelaku serangan 11 September dan berbagai serangan teroris lainnya di seluruh dunia. Termasuk Hambali yang dianggap sebagai otak dibalik serangan bom Bali tahun 2002. Para aktivis ini menagi janji Presiden Obama untuk menutup Guantanamo dengan berpakaian ala tersangka teroris di Guantanamo. Yakni jamsut berwarna oranye dan lengkap dengan tutup kepala berwarna hitam. Dan jumlah mereka adalah 171 orang mewakili jumlah para tahanan yang sekarang ini masih di Guantanamo. Aktivis pun semakin khawatir dengan National Defense Authorization Act atau Undang-Undang Pertahanan Nasional yang baru ditandatangani oleh Presiden Obama akhir tahun lalu. Undang-Undang itu memungkinkan militer Amerika untuk menahan para tersangka teroris tanpa batas waktu. Termasuk para tersangka teroris yang berwarga negara Amerika. Dari Gedung Putih, para aktivis melanjutkan unjuk rasanya hingga di depan Gedung Kongres Amerika. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!